Aneh tapi nyata seorang warga kota Lubuklinggal, tiba-tiba berubah ke warga negaraan menjadi warga negara Malaysia. Kejadian yang dialami pensiunan PNS Guru membuat geger media sosial. Ibu Marliah seorang pensiunan PNS Guru warga Jalan Lakitan Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggal Utara, dua kota Lubuklinggal. Ibu Marliah menangis saat mengetahui identitasnya sebagai warga negara Indonesia, tiba-tiba berubah menjadi warga negara Malaysia. Kejadian yang membingungkan ini membuat heboh dan viral di media sosial. Berawal adanya permasalahan pada 12 Desember 2022, ketika anak dari Ibu Marliah hendak mengurus NPWP dan datanya selalu tidak sinkron. Lalu Ibu Marliah mendatangi kantor di sejuk capil kota Lubuklinggal untuk mengecek data. Saat itulah baru diketahui jika identitas kartu keluarga Ibu Marliah sudah terpisah dengan anaknya. Saat dicek ternyata data Ibu Marliah sudah tidak lagi terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan pindah ke warga negaraan Malaysia. Padahal Ibu Marliah sendiri mengaku tidak pernah pergi ke Malaysia. Ibu Marliah pernah berangkat di Bada Haji tahun 2007, saat itu datanya masih sebagai warga negara Indonesia. Secara nama, sama atau secara tanggal lahir? Nama ini sama, tanggal lahir. Sama? Tempat lahir lain. Tempat lahir lain? Iya. Oh, otomatis seperti itu. Tidak tahu, punya kongin dipindah, nggak punya aku nih. Aku kepinginnya aku kembali ke warga negara Indonesia, tidak lain. Itu ibu ya? Iya. Tidak pernah, nggak juga pindah. NIC-nya itu sama persis dengan NIC yang bersangkutan, yang ke warga negaraannya pindah ke Malaysia itu sama persis, hanya berbeda di tempat lahir, Bapak Ibu. Setelah diterusuri, ada surat dari KMN KU HAM bahwa NIC sama persis karena kode NIC 1673, otomatis 1673 adalah kode Rupu Ninggal. Diduga masalah ini terjadi karena kesalahan input data administrasi kependudukan. Dari Lubuklinggau, Sudirman, AINews melaporkan.